Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari Sabtu nah ini 10 hari setelah pemanjangan akar kita mau lihat hasilnya seperti apa nah kita buka dulu ya paranetnya kita buka dulu nah tuh sudah muncul-muncul akar semuanya nah weiss panjang panjang sudah itu ini juga hijau-hijau sudah tuh sudah mulai tumbuh daun ya kita mau keluarkan dulu ya ini dari kandangnya baru nanti kita keluarkan nah ini bibitnya yang dari hasil pemanjangan akar tuh semuanya keluaran akar semua kita mau cabut-cabut ya dulu akar-akarnya yang dari serbuk kayu ini nah ini kita cabut gini ya ini baru kita taruh disini ini juga cabut gini nah ini ada juga yang double tune atau double tuh ini double nih kita masukin aja dulu semuanya disitu nanti baru kita seleksi lagi ya mana yang kembar mana yang tunggal panjang-panjang anaknya tadi kita mau habisin dulu semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati history beruntung nah ini hasil yang sudah kita sortir ini hasil dari 10 hari kitab proses pemjangan akar hasilnya seperti ini panjang-panjang semua nah ini ini yang siap tanam siap tanam dan yang double nih yang double siap tanam ya nih akarnya panjang-panjang semua ini 10 hari setelah pemanjangan karena yang satu ini kita mau panjangin lagi ya karena posisinya ini masih ada yang pendek terus tuh nih posisinya nih yang double ini yang sebelahnya siap tanam yang sebelahnya ini masih kecil jadi kita panjangin lagi akarnya ya ke media ini nah ini kita panjangin akarnya ini kemarin pakai ini obat rotmus perangsang pertumbuhan akar hasilnya seperti ini nih nanti sebelum kita semai ke polibetnya kita kasih antrakol juga ya dua sendok habis kita kasih antrakol rendam sekitar 10 menit baru kita semai di polibetnya ya Oke teman-teman untuk video hasil dari pemanjangan akarnya mungkin cukup sekian ketemu lagi di video yang lainnya saya ucapkan sekian dan terima kasih sampai jumpa di video yang lainnya bye selamat menikmati